Hai teman-teman assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan mengolah bayam untuk bayam saya pakai dua ikat sekarang bumbu yang mau dihaluskan 2 siung bawang putih setengah sendok teh micin dan 1 sendok teh penyedap 1.4 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh ketumbar 1 sendok teh garam sekarang dihaluskan bumbu ini Hai selanjutnya siapkan wadah tuangkan satu butir telur tambahkan bumbu tadi yang sudah dihaluskan di sini saya pakai tepung beras 200 gram selanjutnya tambahkan dengan tepung tapioca 3 sendok makan penuh masukkan air untuk pemakaian air di sini saya bertahap aja supaya nanti teksturnya kelihatan ya Nah kalau mau adonannya lebih kental jadi untuk tepungnya nanti agak tebal Nah saya adonannya yang agak enceran sedikit Nah kita masukkan bayamnya lalu untuk minyak goreng saya sudah persiapkan jadi untuk minyak goreng bisa disesuaikan ya Nah ini langsung aja kita goreng di minyak yang panas masukkan satu persatu jadi saya di sini menggoreng 3 lembar bayam dulu supaya tidak saling menempel nah teman-teman jangan lupa untuk dibalik kalau dirasa bayam ini agak mengeras boleh dibalik ya supaya matangnya itu rata nah teman-teman kalau minyak goreng ini sudah tenang kelihatan tidak bergelumbung lagi tandanya sudah matang bayamnya ya bayam goreng kripsi sudah matang boleh diangkat Nah kita goreng semuanya sampai selesai ini boleh diangkat lalu ditiriskan setelah itu disajikan Oke buat teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk like comment share dan subscribe nya Terima kasih Bye